Nah buat temen-temen semua yang mau cobain sunscreen terbarunya jaring, apalagi yang hydromexy ya ini tuh sangat rekomendasi banget ini aku yakin pasti bakalan viral lagi kayak sunscreen sebelumnya karena ini tuh teksturnya tuh enakan banget ya ampun demi apa ini tuh teksturnya enakan banget buat dipake sehari-hari pun gak bakalan lengket gak bakalan ganggu cocok banget, pokoknya kalian harus cobain ini tuh enak banget hai semuanya balik lagi di youtube channel aku di video kali ini aku mau review sekaligus first impression buat cobain salah satu sunscreen terbarunya azarin, jadi buat temen-temen semua yang gak tau, kalau azarin tuh habis ngeluarin 4 sunscreen terbarunya dan aku disini mau cobain salah satunya, dan kebetulan ini juga baru dateng produknya jadi aku mau langsung review, karena aku juga cukup lumayan penasaran sama produk ini, karena claimnya itu cukup lumayan menarik gitu ini dia, yaitu hydralexy sunscreen serum untuk kemaskanya sih hampir sama kayak yang sebelumnya ada belang-belangnya gitu ya untuk claim pertama di produk ini adalah disini tuh ada serumnya jadi lebih efektif ya untuk muka terus kemudian untuk SPF-nya ini tuh SPF-nya 50PA++++ jadi buat kalian yang mungkin kegiatannya tuh di luar ruangan atau di outdoor, ini tuh cocok banget karena SPF 50 itu adalah SPF tertinggi jadi lebih ke protect untuk kulit kita gitu guys terus kemudian claim selanjutnya di produk ini ada blue light protection sekaligus ada brightening kalau blue light itu biasanya terdapat pada sinar handphone atau sinar lampu terus kemudian ada brightening jadi bisa untuk mencerahkan ya karena aku belum cobain ya nanti lihat aja terus claim selanjutnya disini di bagian bawah ada extra moist sekaligus glow jadi bisa untuk melembabkan karena di dalam produk ini sendiri claim-nya itu lebih banyak menggunakan ingredient sodium hyaluride jadi lebih ke produk ini tuh lebih kayak supaya kulit kita tuh jadi lebih kenyal lebih lembab lebih sehat gitu terus di bagian belakang produk ini ada claim yaitu diformulasikan dengan berbagai ukuran hyaluride acid untuk melembabkan agar kulit lebih kenyal dengan dengan kandungan vitamin C dan vitamin E sebagai antioksidan terus claim selanjutnya teksturnya tuh gel dingin dan ringan sehingga mudah diserap dan tidak meninggalkan white cast nanti aku bakalan buktiin apakah benar tidak menimbulkan white cast gitu guys untuk cara pakenya seperti biasa ya kalian bisa gunakan dua ruas jari satu dua kalian bisa gunakan ruas jari dan jangan lupa selalu di reapply dua sampai tiga jam sekali terus claim selanjutnya disini adalah 0% alkohol dan 0% parfum jadi buat yang kulitnya sensitif ini boleh pakai dan ini juga boleh dipakai untuk semua jenis kulit oke gak usah banyak ngomong aku mau coba buktiin di kulit aku apakah tidak menimbulkan white cast dan sebagainya oke pakai di ruas jari ya dua ruas jari nah ini tuh teksturnya tuh lebih ke creamy oke langsung aja di blend oke bagus aku mau ratain dulu bener ya ini sesuai klinenya gampang banget meresap dan tidak menimbulkan white cast bener-bener ringan teksturnya ringan kalau dinginnya sih menurut aku agak sedikit agak desensi dingin tapi gak begitu dingin dan enakan banget dipakai itu gampang banget diserapnya tuh kalian bisa lihat seperti ada mencerahkan yang gitu sedikit dan ini tuh lebih kayak seger gitu loh guys gimana ya rasanya itu seger lembah banget kayak gini kalian bisa nilai sendiri ini tuh enak banget dipakai kalau aku sih suka banget ini bener-bener yang gak leket terus gak white cast gampang banget body blendnya biasanya kan ada yang sulit ini gak leket loh justru kayak lembab ya ampun enak banget ini pasti bakalan viral lagi nih nah buat temen-temen semua yang mau cobain sunscreen terbarunya ajarin apalagi yang hydramexy ini tuh sangat rekomendasi banget ini aku yakin pasti bakalan viral lagi kayak sunscreen sebelumnya karena itu teksturnya tuh enakan banget ya ampun demi apa ini tuh teksturnya enakan banget buat dipakai sehari-hari pun gak bakalan lengket gak bakalan ganggu cocok banget pokoknya kalian harus cobain ini tuh enak banget udah oke jadi di video kali ini udah aja terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis dan see you next video bye bye